Intro Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Walaun yang dipanggil Walaun, penyokong pembangkang perikatan nasional di luar, sibuk meratim. Mereka kata kerajaan sekarang kerajaan yang tak berfungsi, gagal. Ada juga yang mendakwa kerajaan sekarang adalah kerajaan yang penuh dengan formula. Itulah Walaun, mereka tak puas hati selagi tidak dapat mengutuk mengecam kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Tetapi yang menghairankan apabila kita bertanya kepada mereka, Adakah mereka mempunyai formula? Adakah mereka mempunyai cara untuk menangani masalah yang dihadapi negara buat masa ini? Mereka pula giling kepala. Mereka tak tahu. Asik-asik, kembali semula kepada teori mereka juga. Yaitu cetak duit banyak-banyak dan juga naikkan ini, naikkan itu dan sebagainya. Dan pastinya itu mereka tak terfikir kesan buruknya. Apabila bercakap tentang Perdana Menteri pula, ada yang kata Anwar Ibrahim perlu ditumbangkan. Tapi malangnya sehingga ke waktu ini, belum ada lagi undi tak percaya yang diusulkan di parlimen. Mereka takut untuk mengusulkan usul undi. Tidak percaya itu. Tapi hari-hari ratib nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Tapi bila diberi peluang untuk jatuhkan melalui cara yang tepat dan betul, iaitu melalui undi tak percaya di Dewan Parlimen, mereka pula undur diri, angkat tangan, tak buat apa-apa. Meratib di Medes Yusyil seakan-akan merekalah jago. Tapi bila dikata, kalau Anwar Ibrahim berjaya mereka tumbangkan, bila kita tanya, bila ditanya oleh penganalisis politik, media dan sebagainya, siapa yang ingin mereka angkat menjadi Perdana Menteri, mereka pula geling kepala, tak tahu nak cadangkan siapa. Jauh sekali untuk mahu menulis dengan segera siapa Perdana Menteri yang mereka mahu. Kerana dalam kalangan penyokong, walaun itu sendiri, penyokong Perikatan Nasional Pembangkang sendiri pun, mereka tak tahu siapa yang mereka nak sokong, nak mahu naikkan sebagai Perdana Menteri. Kita sedar banyak konflik dalam Perikatan Nasional berkaitan siapa Perdana Menteri yang mahu mereka pilih. Kalau betul, mereka berjaya tumbangkan Anwar Ibrahim. Ada orang kata, Muhyiddin, tapi bila cakap Muhyiddin, PAS pasti tak puas hati, kerana PAS pun mahu juga. Iaitu mereka telahpun mengatakan bahawa Samsuri Mokhtar, iaitu Ketua Menteri, Menteri Besar Terengganu, pun mereka dah kata calon sebagai Perdana Menteri. Jadi Muhyiddin macam mana? Muhyiddin yang merupakan pengurusi Perikatan Nasional sepatutnya layak. Ada juga yang kata Hamzah Zaiduddin. Hamzah Zaiduddin ketua pembangkang, ada kelayakan dan kapasiti. Malangnya untuk menjadi Perdana Menteri beliau kena tumbangkan dulu Muhyiddin Yassin. Ada lagi yang nak cadangkan Hadi Awang. Tapi apa yang terjadi, mereka sendiri sesama berbalah. Mereka kata Hadi Awang dah tak sehat, dah tak boleh jauh berjalan ke sana ke sini. Dan, ya, penyokong kerajaan pula, penyokong-penyokong kerajaan yang dipanggil Walanun pula, mereka kata mereka menolak Hadi Awang sebagai Perdana Menteri kerana terbukti dia telah gagal dalam menjalankan tugas ketika menjadi duta bertaraf menteri dulu yang mana penyokong-penyokong Pakatan Harapan memanggil beliau sebagai makan gaji buta. Selain itu, ada pula mencadangkan Sanusi Mak Nur, Menteri Besar Kedah sebagai Perdana Menteri. Tapi, malangnya, malangnya, Sanusi bukan Ahli Parlimen. Beliau perlu jadi Ahli Parlimen, barulah beliau boleh jadi Perdana Menteri. Dan, adakah beliau dapat menepis dan menumbangkan Muhyiddin? Dan, kalau pula dicadangkan Raji Jidin dan Raji Jidin kerana beliau adalah Ahli Parlimen, nah, ramai pula yang mula memanggil beliau tarik balik, tarik balik, tarik balik. Dan, sudah semestinya, ramai penyokong Pakatan Harapan mengatakan bahawa beliau tidak layak. Raji Jidin tak layak. Walanun kata tak layak. Tapi, Walauun pula sama-sama berdebat. Jadi, kalau nak tumbangkan Anwar Ibrahim, pastikan dulu Anda mempunyai calon untuk dijadikan Perdana Menteri. Dan, yang lebih menarik lagi ialah tentang ekonomi yang sekarang terjadi. Kejatuhan nilai ringgit, dan juga macam-macamlah harga tak stabil, dan sebagainya. Yang ini pun kita memang tahu. Ianya menggusarkan seluruh rakyat Malaysia. Tapi, walau ini asik nak berdebat kecam sini kecam sana. Tapi, bila tanya, mana satu kecadangan Anda untuk memulihkan ekonomi, yang Anda kata Rafi Z adalah Menteri Formula semata-mata, nak tanyalah kepada Anda semua. Terutamanya, walau nak tanya. Kalau betul Anda mempunyai formula yang lebih baik, tunjukkanlah. Jangan hanya sekadar komen. Orang yang paling tak baik sekali dalam satu-satu mesyuarat ialah, apabila orang itu banyak komen tapi tiada cadangan. Pernah ikut mesyuarat macam itu? Kalau Anda pernah ikut mesyuarat macam itu, itulah orang yang paling menjengkelkan. Paling merimaskanlah. Banyak komen tapi tak ada cadangan. Bila ditanya cadangan, giling kepala, dia kata, kau pikirlah sendiri. Itulah. Suka komen tapi tak ada cadangan. Jadi, bila kejatuhan nilai mata uang sekarang jatuh, ditanya apa cadangan Anda untuk membantu kerajaan, mereka kata, Anda kerajaan, Anda tahulah. Ah, inilah masalahnya. Bila Anwar Ibrahim tingkatkan opiar, marah pula orang. Bila Anwar Ibrahim tangkap semua kartel, tangkap penjenaya, ambil duit dari negara luar yang telah ditabur luas oleh para penyakau-penyakau, jerung-jerung besar, marah pula segelintir orang. Sampai Anwar Ibrahim sendiri kata, dia kata, aku pun hairan. Aku tangkap perasuah, ramai marah, dan tolong pula perasuah, kata Anwar Ibrahim. Itulah kan, hairan. Bila Anwar Ibrahim nak perkenalkan Cukai Baru, marah juga. Jadi, apa cadangan Anda? Kalau Anda ada cadangan yang menarik, nyatakanlah di parlimen. Jangan menjerit-jerit saja macam zoo di parlimen. Buka bulan 2 ini. Hujung bulan Februari ini, parlimen dah mula buka. Jangan menjerit sana-sini saja, tapi tak punya apa-apa cadangan. Macam yang saya cakap tadi, orang paling membebalkan di muka bumi ini, apabila banyak komen, tapi tak ada cadangan langsung. Jadi, saudara-saudara sekalian, beberapa fakta menunjukkan bahawa kejatuhan nilai mata uang Malaysia ini bukanlah berkekalan. Ianya akan stabil semula. Memandangkan sekarang ini, negara kita mempunyai petunjuk yang lebih sihat. Kalau tak percaya, boleh rujuk dalam mana-mana artikel. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. sub indo by broth3rmax